Harimau dikenal sebagai salah satu hewan buas yang cukup ditakuti oleh manusia Namun sebuah kisah tragis justru dialami oleh seekor harimau Siberia yang sampai meminta pertolongan kepada manusia Nah kisah ini bermula ketika seorang pria asal Rusia Timur yang kaget karena melihat seekor harimau saat dirinya akan keluar rumah Pria tersebut kemudian menghubungi petugas berwenang Setelah dicek oleh petugas berwenang rupanya harimau Siberia itu mengalami sakit gigi parah yang membuatnya tidak bisa berburu dan makan Harimau Siberia yang berusia 10 tahun ini kondisinya tampak sangat memprihatinkan dan tubuhnya pun sangat kurus Nah berbeda dengan harimau lainnya yang tidak mau bertemu dengan manusia Harimau yang satu ini sepertinya lebih memilih bertemu dengan manusia untuk meminta pertolongan Dia keluar dari alam liarnya dan menuju sebuah desa terpencil di timur laut Rusia Sebelum akhirnya terdampar di depan rumah seorang pria yang bernama Alexei Kaideyev Tim ahli yang mendatangi kediaman Alexei menemukan harimau ini dalam keadaan yang sangat memprihatinkan Bahkan harimau itu juga diketahui menderita masalah gigi dan gusi Hal itulah yang diperkirakan oleh tim ahli membuatnya tidak dapat berburu dan makan Sehingga tubuhnya pun kurus dan lemah Harimau itu pun kemudian dibawa ke sebuah pusat rehabilitasi di daerah Primorski Beberapa hari kemudian dia mulai makan dan memperoleh kekuatannya Namun beberapa minggu setelahnya dia berhenti makan Ternyata tim ahli menemukan masalah kesehatan lain dalam tubuhnya Harimau ini pun akhirnya menyerah pada kondisinya dan meninggal beberapa hari kemudian